Oke guys, selamat pagi menjelang siang Pada kesempatan ini Saya akan mewawancarai seseorang Petani muda Gunung Buled Panggarangan Banten Pak Agus Selamat pagi Pak Agus Selamat pagi Pak Agus ini Petani sudah lama Sejak masih bujangan Pak Agus Karena orang tua juga Petani juga Pak Agus Pak Agus dulu sekolahnya apa Pak Agus SMP sampai kelas berapa Kelas 2 Betul sekali pemirsa Karena dengan saya bareng Beda setahun saja Saya juga tahu sampai kelas 2 Pak Agus ini Sekarang sudah berkeluarga Anak berapa Pak Agus? 2 Yang paling besar? SMP kelas 3 Mau masuk SMA ya? Iya Oh iya Nanti harus lanjut SMA ya Ini barusan panen ya Hasil dapat berapa itu keseluruhan? Dari milik pribadi? Dari maro? Atau nengah? Kira-kira dapat berapa Pak Agus? Berarti setahun 20 karung 20 karung dapat ya Satu kali panen ya Berarti kalau dalam satu tahun Kalau yang ini irigasi Bisa dua kali Bisa tiga kali ya Tapi itu gabung dengan Sawah tadah hujan juga Yang para ciletik Itu hasil 20 karung itu Atau setiap tahun itu Untuk makan saja Apa ada sebagian yang biasa dijual Pak Agus? Makan Makan? Tapi pernah ngejual gak setiap tahunnya? Paling nungungan jilema gitu Nung ripuh gitu Tetangga? Oh tetangga yang beli gitu Jadi dijualnya ke Tetangga atau saudara Bagus ya Ya Kalau untuk Misalkan kan ada budaya arisan ya Di kampung Ikut juga kan arisan? Ya Paling kalau hasil arisan dijual ya? Ya Dijual Dijual ya Seperti Artinya setiap tahun juga Bisa sekali-kali jual padi ya Hasil ini Terus kalau menurut Pak Agus ini Hasil Dengan modal ya Bertani Di kita disini Seperti apa kira-kira itu? Perbandingan modal dengan hasil Seperti apa Pak Agus? Berarti Tentu abis kamari Ciletik Yaitu Banyak 2 juta Modal Atau mulai genung Macul gitu Macul ya Macul Hasilnya berat 2 juta kira-kira Habis Hasil panennya Kamari berugi Rugi Jadi Rugi Mereka mencangkan Rugi Iya Jadi Biasa namanya Sok TV Bisa Menang Tidu puluh Tidu puluh karung Oh iya Mereka menang Seberat berarti Menang sepuluh Tidu karung Berarti lima kintal ya Dua belas Dua belas Jadi ada lapan Di Tidu puluh Dua belas Kintal ya Enam kintal Satu kintal Berapa bagus Kalau Kali lima ratus Berarti Enam Kali lima ratus Tiga juta ya Belum tenaga Itu belum dihitung ya Tenaga pribadi Iya Rugi Itu rugi-rugi Modal Dua juta Berikut istri ya Kerja Terus harapannya Seperti apa nih Pak Agus Kepada Pemerintah Bantuan Pupuk Dan lain-lain Perbenihan Pernah punya Dapat bantuan Bantuan Bini Di desa Di kolombok tani Pernah Belum pernah ya Belum pernah Ayo Ayo Bukan Bantuan khusus Pertanian Pertanian Bini Gitu Oh Oh Dia Merabuk Bini Gitu Oh Jadi Kendalanya Atau Hambatannya Bertani Sekarang Mereka Ada Cipanjur Kolektor Kolektor Terus Ayah Batur Mereka Ada Seorang Oh Oh Teman Karena Kelompoknya Kita Belum Terlalu Aktif Mungkin Itu Jadi Masyuna Setiap RTI Itu Masyuna Di Badur Di Baryan Saigi Saigi Kelompok Biasanya Satu Gapok Tan Kelompok Gabungan Petani Gapok Tan Gabungan Kelompok Tani Terus Jadi Bisa Diperhitungkan Antara Modal Dengan Hasil Itu Bertani Itu Sedikit Untungnya Ya Bahkan Pas-pasan Tapi Karena Sudah Sudah Menjadi Kebiasaan Sudah Mendar Daging Bertani Emang Ternyik Namun Bicara Ekonomi Mbak Tenggung Tenggung Rugi Rugi Pak Tapi Pak Gus Alhamdulillah Dari Sisi Ekonomi Keluarga Bekal Cukup Pak Dima Gak pernah Kekurangan Pasti Cukup Dari Tahun Ketahun Untuk Cukup Tahun Ketahun Doang Kalau boleh Tahu Pak Gus Selain Bertani Di rumah Apa Kegiatan Atau Ada Ternak Mungkin Punya Ternakan Bagus Punya Kerbau Berapa Punya Kerbau Bagus Empat 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 Ekor Pernah Menjual Kerbau Pernah Satu Ekor Pernah Berapa Itu Harganya Dulu Berat 10 juta 10 juta 8 juta 8 juta 8 juta Oh Iya Itu Pak Gus Alhamdulillah Sudah Kebangun Rumah Juga Sekarang Ya Udah Berapa Tahun Udah Kebangun Rumah Udah 3 tahun 7 tahun Itu Dananya Mayoritas Dari Hasil Bertani Dan Dari Beternak Itu Kambing Juga Ada 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 Juga Ya Kalau Kebon Kebon Bagus Kebon Kebun 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 Kalau apa Cengkeh Kayanya Cau Jadi Harapannya Mudah-mudahan Kedepan Bertani Ini Tidak Terlalu Banyak Modal Bagus Ya Jadi Kalau Untuk Traktor Itu Apa Atau Bukan Traktor Buruh Kalau Bagus Kan Ngolah Sendiri Pakai Kerbau Untungnya Ya Kalau Traktor Harus Beli Apa Solar Dan Lain-lain Perbandingannya Menurut Bagus Untungnya Antara Kerbau Selain Kerbaunya Bisa Dijual Tabungan Bisa Tabungan Keluarga Apa Itu Suka Dukanya Punya Ternak Kerbau Senangnya Apa Bagus Senangnya Bisa Jual Ya Bisa Kuli Juga Itu Kalau Musim Bajak Sawah Kuli Kalau Kerbau Itu Satu Kali Satu Hari Dibayar Berapa Itu Sekali Masangan Masangan Dibayar Berapa 80 80 100 Terus Kalau Satu Hari Satu Kali Satu Kali Satu Hari Jadi Lumayan Bisa Buat Tambahan Jajan Anak Di Rumah Buat Belanja Rumah Tangga Istri Terus Kalau Kondisi Seperti ini Sudah Ditanam Areal Buat Pengembala Kerbau Itu Kerbownya Suka Gimana Dikasih Pakan Di Angon Masih ada Tempat Untuk Angon Kerbownya Ada Kalau Boleh Tahu Bagus Disini Tetangga Dan Yang Lain Yang Punya Kerbau Yang Sambil Bertani Ada Berapa Orang Cuma Tiga Lagi Yang Lain Sudah Pada Dijual Sudah Ganti Ke Traktor Tapi Kalau Dari Sisi Keuntungan Punya Kerbau Ternyata Menggiurkan Bagus Bisa Dijual Dan Mahal Serba Baik Berbandingan Iya Artinya Kalau Traktor Kita Beli Dijual Lebih Murah Kalau Kerbau Kuli Dapat Uang Banyak Kalau Kerbau Dijual Kerbaunya Kalau Traktor Kuli Ngebajak Artinya Dari Sisi Kuli Sederhana Jadi Untuk Cara Kolektor Satu hari Kalau Terus Terusan Kuli Dapat Berapa Gitu Mas Kurang Kadang 500 700 Bisa 500 Ribu Itu Satu Hari Iya Kolektor Kecepatan Urang Iya Jadi Sistemnya Jadi 700 Ribu Untuk Kurang Satu Hari Itu Kalau Rata Rata Bisa 20 Hari Sebulan Sekuli Ini Bisa Kelihatan Dapat Uang Ya Ada Sabrang Betul Semusim Berarti Semusim Kepulihkan Kolektor Hiji Wah Luar biasa Itu Satu musim Kebalikan Masih Jarang Jadi Melih 18 Juta Hari Sampusim Kepulihkan Kepulihkan Ya Jadi Sabrang Masih Jarang Yang Punya Traktor Ya Keuntungan Mereka Ayo Tunggu Sengahun Terus Terus Bagus Itu Bertahan Dengan Kerbau Itu Kira-kira Sampai Berapa Lama Lagi Bagus Bisa Itu Kan Sebenarnya Kerbau Itu Pertama Ramah Ya Tidak Merusak Kalau Traktor Sebenarnya Ada Epek Sampingnya Kepada Sawah Ini Ada Polusi Kalau Kerbau Menyuburkan Bagus Ini Mau Berapa Lama Lagi Tetap Bertahan Di Kerbau Atau Mau Selamanya Merasa Udah Capek Punya Kerbau Atau Seneng Resep Jadi Belum Kepikiran Diganti Dengan Traktor Belum Ya Oke Terima Kasih Bagus Mudah Mudah Mudahan Bertaninya Lancar Menguntungkan Dan Bisa Pergi Haji Bagus Ya Ingin Enggak Pergi Ke Tanah Suci Amin Mudah Mudahan Didoakan Ya Terima Kasih Bagus Tung Tunggu